Hai, sekali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk mencapai tanggal 25 Desember untuk tahun 2020 ini dibanding yang lain mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sanak keluarga kita yang telah mendahului kita sebelumnya bahkan mungkin ada diantara mereka yang mendahului kita beberapa hari sebelum kita bersama-sama merayakan Natal tahun 2020 ini untuk itu kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita saat ini, mari kita syukuri, mari kita manfaatkan dengan baik mari kita benar-benar gunakan untuk menghayati kehidupan kita ke depannya dan karena kita semua tahu bahwa perayaan Natal tahun ini benar-benar sangat berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya tahun ini banyak tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang telah kita hadapi banyak suka duka yang telah kita hadapi duka bukan hanya kita seorang diri, orang lain, bahkan negara kita tetapi seluruh dunia menghadapi duka global yang disebabkan oleh sebuah wabah penyakit yang meneror setiap orang dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari seperti kamu dan saya namun walaupun demikian kita harus tetap percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini suka cita Natal selalu menunggu di kita sama seperti teman Natal tahun ini yaitu mereka akan menamakannya Immanuel Immanuel itu berarti Allah beserta kita dengan demikian kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun kita saat ini dan percayakan semuanya kepada Tuhan kehidupan kita ke depannya harapan dan doa saya semoga kamu, keluarga kamu dan kita semuanya selalu sehat bahagia, damai penuh sukacita dan sejahtera di Natal tahun ini dan di tahun baru yang akan datang akhir kata saya ucapkan selamat merayakan hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 Tuhan Yesus selalu menyertai kita Amin